Real Madrid dan Borussia Dortmund akan bertarung di laga hidup mati pada final Liga Champions. Padahal kedua tim dianggap hanya beruntung dapat lolos ke partai puncak. Los Blancos sendiri akan mengusung ambisi meraih gelar juara Liga Champions ke-15. Sementara, diborusan bertekad mengakhiri puasa trofi si kuping besar. Partai final ini juga akan menjadi pembuktian dua pelatih yang diremehkan miskin taktik. Bagaimana kah preview lengkap Real Madrid versus Borussia Dortmund di final Liga Champions? Borussia Dortmund menunjukkan performa yang luar biasa di ajang Liga Champions musim ini. Diborusan berhasil menyingkirkan tim unggulan juara, yakni Paris Saint-Germain. Awalnya, anak asu Edin Terzik ini tidak diunggulkan bisa lolos ke semifinal. Superkomputer memprediksi diborusan bakal tersingkir oleh Atletico Madrid. Superkomputer memperkirakan Borussia Dortmund hanya punya peluang lolos sebesar 45 persen. Pasalnya, Los Rojiblancos mampu memenangkan pertandingan di lag pertama. Real Madrid juga tidak diunggulkan untuk bisa mencapai partai final. Pasalnya, Los Rojiblancos harus melewati jalan terjal bertemu dengan Manchester City. Lagi-lagi, Superkomputer memprediksi Los Rojiblancos hanya punya peluang menang sebesar 36 persen. Apalagi di lag pertama, Real Madrid hanya bisa meraih hasil imbang di Santiago Bernabeu. Hal ini membuat para fans Barcelona menjuluki mereka sebagai beban Liga Spanyol. Publik Kemnu merasa senang karena Barcelona meraih kemenangan di lag pertama. Meski kurang diunggulkan, Borussia Dortmund tetap optimis bisa lolos ke babak semifinal. Ambisi tersebut berhasil dibuktikan dengan menyingkirkan Atletico Madrid di babak perempat final. Awalnya, di Borussen punya peluang kecil karena kalah dengan skor 2-1 di lag pertama. Namun, mereka berhasil comeback setelah meraih kemenangan 4-2 di kandang pada lag kedua. Kemenangan ini disambut dengan antusias yang luar biasa oleh pelatih Edin Terzik. Pelatih asal Jerman ini menyebut, timnya memang pantas lolos ke babak semifinal. Saya sangat senang. Jika Anda menonton kedua laga kami di perempat final, kami pantas menang. Kami memang sempat kehilangan momen, tapi kami bisa bangkit dengan tidak kehilangan kepercayaan diri, kata Terzik. Hal serupa juga dialami oleh Real Madrid bertemu dengan Manchester City. Walau banyak diremehkan, El Real berhasil mengubur mimpi The Citizens untuk kembali meraih gelar. Pasukan Los Blancos memastikan kelolosan lewat drama adu penalti di lag kedua. Carlo Ancelotti sampai tidak mampu meluapkan kegembiraannya. Saya sangat senang ketika tim mengorbankan dan memberikan segalanya dalam pertandingan besar. Sebelumnya saya percaya kalau tidak ada cara untuk mengalahkan Manchester City. Saya bangga dengan apa yang kami lakukan, ucap Ancelotti. Don Carlo juga membeberkan resep rahasianya usai keberhasilan menyingkirkan The Citizens. Kami memanfaatkan peluang lebih awal, kemudian bertahan dengan baik. Hanya itu cara untuk mengalahkan Manchester City. Lanjut Ancelotti. Tiba-tiba dipertemukan secara tidak terduga. Borussia Dortmund menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke final. Squad di Borussen berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain dengan agregat akhir 2 gol tanpa balas. Kokohnya tembok pertahanan Borussia Dortmund bikin para penyerang PSG frustrasi. Kylian Mbappe dan kawan-kawan tak mampu mencetak satupun gol ke gawang Gregor Kobel. Luis Enrique pun menyoroti upaya serangan anak asuhnya yang selalu gagal. Kami menciptakan 31 tembakan, membentur tiang gawang sebanyak 4 kali. Dalam 2 pertandingan kami membentur tiang gawang sebanyak 6 kali, tetapi tidak mencetak gol, kata Enrique. Bahkan pelatih asal Spanyol itu merasa Les Parisiennes pantas untuk menang. Sejujurnya menurut saya kami pantas menang, namun sepak bola terkadang sangat tidak adil, kata Enrique. Hasil buruk memperpanjang kutukan Paris Saint-Germain untuk tidak menjuarai trofi si kuping besar. Rio Ferdinand merasa ini disebabkan karena performa buruk Kylian Mbappe. Selama dua lag di sini, saya pikir dia sangat teredam. Dia tidak tegas, dia tidak klinis, dia tidak berhasil membebaskan dirinya untuk berada di posisi yang sangat baik, kata Ferdinand. Real Madrid sempat kurang diunggulkan, usai ditahan imbang Bayern Munchen di lag pertama. Los Blancos hanya mampu mencuri hasil seri 2-2 di markas di Rotan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti juga dikurung oleh permainan Bayern yang dominan. Los Blancos kalah penguasaan bola hingga statistik jumlah tembakan. Beberapa pemain kunci El Real juga tidak tampil dengan performa terbaik. Jude Bellingham, Federico Valverde, hingga Rodrigo gagal mengangkat performa Real Madrid. Beruntung, Los Blancos masih punya Vinicius Junior mencetak dua gol penyelamat. Di akhir laga, Carlo Ancelotti langsung mengkritik performa anak asuhnya tanpa ampun. Don Carleto tidak puas dengan penampilan Los Blancos yang dianggap terlalu lembek. Hasil imbang ini cukup bagus, tapi kami harusnya bisa meraih hasil yang lebih baik. Kami memberikan mereka terlalu banyak kebebasan. Kami terlihat bermain dengan nyaman, tapi kami kurang intensitas. Kami kalah dalam banyak duel. Tegas Ancelotti Meski kecewa, Don Carleto tetap memotivasi anak asuhnya untuk tampil lebih baik di lag kedua. Kami tidak sabar menghadapi lag kedua, karena mungkin saja itu bakal jadi malam yang istimewa untuk kami. Tutur Ancelotti Motivasi pelatih asal Italia ini terbukti ampuh meningkatkan performa Los Blancos. Real Madrid berhasil lolos ke final dengan agregat 4-3 atas Bayern München. Hebatnya, El Real berhasil comeback usai tertinggal 1 gol lebih dulu. Beruntung, Los Blancos punya supersat tajam seperti Jose Lumato yang langsung mencetak 2 gol. Di partai final, Real Madrid siap menghadapi Borussia Dortmund. Kuda hitam asal Jerman ini tidak boleh diremehkan meski punya squad yang lebih sederhana. Kutukan buruk Borussia Dortmund Borussia Dortmund datang ke final dengan status kuda hitam paling kuat. Namun, di borusan bakal diuji tantangan menghapus kutukan buruk melawan Real Madrid. Tim hitam kuning tak punya rekor mentereng saat berhadapan dengan Los Blancos. Pertemuan kedua klub ini sudah terjadi sebanyak 14 kali di ajang Liga Champions. Di borusan hanya bisa meraih 3 kemenangan dan 5 hasil imbang. Sementara El Real mendominasi head-to-head dengan koleksi 6 kemenangan. Dortmund dan Real Madrid terakhir kali bertemu pada fase grup Liga Champions 2017-2018. Dua pertemuan di grup H ini semuanya dimenangkan Los Blancos. Namun, pertemuan di laga final kali ini akan berbeda dari head-to-head sebelumnya. Pasalnya, Borussia Dortmund dan Real Madrid baru pertama kali saling sikut di partai final. Edin Terzik selaku pelatih di borusan tidak gentar bertemu raksasa Eropa seperti Los Blancos. Juru taktik berumur 41 tahun ini sudah siap melawan skuad asuhan Carlo Ancelotti. Selalu ada tim yang tidak diprediksi akan lolos ke perempat final dan semifinal. Kami ingin menjadi tim yang tidak diprediksi banyak pihak akan lolos ke partai final. Tegas Terzik. Laga final melawan Real Madrid juga akan menjadi pembuktian Marcus Reus. Pemain asal Jerman ini masih berambisi meninggalkan trofi Liga Champions sebelum pergi. Reus dipastikan hengkang dari diborusan usai kontraknya habis di musim panas nanti. Pemain kelahiran Dortmund ini mengaku bangga bisa membawa tim hitam kuning ke partai final. Tidak dapat digambarkan, setelah lebih dari 10 tahun saya kembali berada di final Liga Champions bersama Dortmund. Tegas Reus. Dengan pertarungan Raja Eropa dan kuda hitam Jerman di partai final, siapakah yang bakal menjadi juara Liga Champions musim ini?